Vivo V21 5G adalah hape pertama di Indonesia yang memakai chipset Dimensity 800U. Chipset ini sangat menjanjikan, karena memang tergolong sangat powerful untuk hape 5 jutaan. Kalau dilihat dari angka benchmarknya, chipset ini kelasnya di atas Helio G95 ataupun Snapdragon 720G. Mungkin lebih layak disandingkan dengan Snapdragon 765G. GPU Mali-G57MC3 ini juga memakai arsitektur Valhalla yang lebih baru dibanding Bifrost yang dipakai di Helio G95. Oke, chipset memang penting, tapi ada sektor lain yang nggak kalah penting untuk nambah pengalaman gaming jadi makin asik. Yang pertama, Vivo V21 5G ini punya fitur Extended RAM. Jadi kita bisa nambah kapasitas RAM dari 8GB yang sebenarnya sudah besar menjadi 11GB. Terus kualitas layar HP juga penting ya buat main game. Dia memakai panel yang bagus, panel E3 AMOLED dengan high refresh rate 90Hz. Selain kualitasnya bagus dan smooth, layarnya juga pas saya tes nggak ada ghosting. Baterai juga nggak kalah penting buat gaming. Saat ini, Vivo V21 5G kan adalah hape 5G tertipis di Indonesia. Dan Vivo masih bisa menyematkan kapasitas baterai 4000 mAh yang sebetulnya sudah tergolong lumayan besar. Terus sudah support 33W flash charge, jadi kalau kehabisan baterai bisa cepat nge-charge-nya. Yaudah sekarang langsung aja deh kita tes performa gaming dari Vivo V21 5G ini. Pertama kami tes game Asphalt 9 dulu dengan settingan defaultnya. Sepengalaman saya, game ini kalau di hape kelas menengah nggak ada yang bisa dapat high frame rate. Biasanya yang dapat itu di hape high end. Nah, di hape ini untuk sekarang masih sama seperti kebanyakan hape kelas menengah lain. Game berjalan di kurang lebih 30 fps. Setelah itu saya coba mode multiplayer atau online-nya. Di mode ini, pas kami tes, kurang lebih performanya sama seperti mode single player. Angka average fps yang kami dapatkan sewaktu tes kedua mode ini sama, di angka 29,9 fps. Jadi bisa dibilang sangat stabil. Lanjut, kami tes game fighting, yaitu Shadow Fight Arena. Untuk grafik quality, kami pilih yang paling tinggi yaitu settingan ultra. Pas main, terasa kalau game ini bisa berjalan dengan smooth di Vivo V21 5G. Grafisnya bagus dan gerakannya mulus. Saya yakin banget ini dapat high frame rate. Benar, waktu saya cek data yang kami tes, angka average fps yang didapat adalah 59,1 fps. Memang sesekali ada drop, tapi sedikit. Dan drop-nya masih di angka 51 fps. Jadi, ini udah tergolong bagus. Next, kami tes game yang masih nge-hype saat ini yaitu Genshin Impact. Pertama, kami tes di grafis medium dan nyalain 60 fps-nya. Di settingan ini, saya merasa performanya lumayan banget ya untuk sebuah HP kelas menengah. Walau memang masih ada starter. Ya, wajar sih. Di HP gaming kelas atas aja masih ada starter. Karena game ini termasuk berat banget. Di settingan ini, average fps yang saya dapatkan adalah 37,7 fps. Habis itu, saya coba turunin grafisnya ke low dan nyalain 60 fps-nya. Nah, di settingan ini, bisa kalian lihat sendiri performanya terasa lebih smooth dibandingkan settingan medium tadi. Pas lawan musuh pun lebih jarang nge-stutter. Menurut saya sudah tergolong nyaman main Genshin Impact di settingan ini. Oh iya, pas main Genshin Impact ini, HP-nya nggak terasa panas ya. Dan dari awal tes, saya non-stop main gamenya. Oh iya, pas main Genshin Impact. Dari data yang kami tes, di settingan low, kami bisa dapat average fps di angka 43,1 fps. Lumayan ya. Lanjut, kami tes game War Robots. Untuk settingan, kami pilih yang performance. Oh iya, settingan 60 fps-nya saat ini masih belum bisa dipilih di settingan grafis manapun. Ditulisnya, coming soon. Pas main, grafisnya terlihat bisa dirender dengan bagus. Terasa lumayan smooth juga, walau memang belum dapat high frame rate. Tapi yang penting terasa sangat stabil frame rate-nya. Dari data yang kami tes, game ini bisa dapat average fps di angka 30,1 fps. Terlihat stabil banget. Game selanjutnya yang saya tes adalah Brawl Hala. Untuk settingan grafis, saya pilih yang quality. So, waktu saya main, terasa kalau performa game ini sangat smooth di Vivo V21 5G ini. Nyaris nggak kelihatan ada stutter. Memang kelihatannya grafis game ini sederhana ya. Modeling gamenya terlihat pakai style 2D. Tapi katanya game ini itu cross-play. Nggak hanya bisa main di smartphone dengan OS berbeda. Kita juga bisa main bareng dengan player di PC dan konsol. Jadi, overall performanya oke banget. Dari data yang kami tes, average fps-nya ada di angka 58,9 fps. Jadi, smooth banget dan tergolong stabil. Next, kami tes main game MOBA, yaitu League of Legends Wild Rift. Untuk settingan, di HP ini kita bisa pilih settingan yang tertinggi, yaitu Ultra. Dan di settingan ini bisa pilih frame rate hingga 60 fps. Langsung aja kita tes. Pas main sih, game ini terasa berjalan dengan sangat baik di HP ini ya. Grafisnya terender dengan sangat bagus, terus berjalan dengan sangat smooth. Sudah pasti berjalan di high frame rate. Dan kalau saya perhatikan indikator fps-nya, dia sangat stabil di angka 60 fps. Sekalipun di scene yang sangat ramai. Seperti yang kita tahu, Wild Rift ini tergolong game MOBA yang berat ya. Jadi, seharusnya game MOBA lain sudah terepresentasikan di sini. Dan sepengalaman saya, kebanyakan game MOBA sudah optimal sih di chipset MediaTek, termasuk di Vivo V21 5G ini. Angka average fps pas saya main game ini adalah 60,1 fps. Jadi terbukti sangat smooth dan sangat stabil. Selanjutnya kami tes game yang sangat populer, yaitu PUBG. Untuk settingan grafis, saat ini di smooth and balance bisa pilih frame rate hingga ultra, dan di HD bisa hingga high. Kami coba tes di balance ultra aja ya. Oke, grafis yang ditampilkan sudah terlihat cukup bagus. Tapi karena frame rate masih di limit ke ultra, jadinya paling cuma berjalan di sekitar 40 fps aja. Jadi belum terasa smooth banget. Ini memang gamenya belum teroptimalisasi aja oleh developernya ya. Karena secara hardware, Dimensity 800U ini kelihatannya sangat mumpuni kalau dikasih frame rate ekstrim. Dari data yang kami tes, average fps di settingan ini bisa dapet 39,5 fps. Jadi stabil banget. Terus saya juga iseng cobain main di settingan ini sambil screen record. Kalau hardwarenya gak sanggup, biasa bakal sering stutter atau frame rate bakal lebih rendah. Tapi bisa kita lihat kalau di sini terlihat sanggup banget. Kami gak ketemu stutter yang parah banget. Dan dari data yang kami tes, average fpsnya pun kurang lebih sama dengan yang tanpa screen record, yaitu 39,6 fps. Next, kami main game Call of Duty Mobile. Dan settingan grafis saat ini masih mentok di medium saja. Dan frame rate terkunci di high. Oke, kita main mode multiplayer-nya dulu. Dengan settingan medium high. Kalau untuk mode multiplayer sih, gak usah khawatir. Karena ternyata pas main masih bisa dapet high frame rate. Bisa kalian lihat sendiri, gerakannya masih terlihat sangat smooth. Dan grafisnya pun masih terlihat cukup baik. Oh iya, saya juga gak menemukan masalah seperti ghosting di layar hape ini. Dan terasa cukup responsif. Angka average fps yang kami dapetkan adalah 59,5 fps. Jadi memang terkonfirmasi masih bisa dapet high frame rate dan sangat stabil. Lalu saya tes lagi main sambil screen record di settingan yang sama. Dan lagi-lagi saya gak menemukan starter ya. Performanya terasa sangat mirip pas main tanpa screen record. Bisa dapet high frame rate juga. Ini oke banget buat kalian yang mau main game sambil screen record untuk dijadiin konten tanpa perlu alat tambahan lagi ya. Angka average fps yang saya dapetkan juga mirip-mirip. Yaitu 58,3 fps. Jadi performanya masih bagus dan saya yakin sebetulnya masih bisa dipush lagi settingan grafisnya. Terus gak lupa kami juga tes main mode battle royalnya di settingan yang sama. Nah, memang biasa di mode battle royale settingan grafis bakal berpengaruh ya. Karena frame rate terkunci di high. Jadinya di mode ini belum bisa dapet high frame rate. Tapi gak pas-pasan juga. Perkiran saya dia masih berjalan di sekitar 40 fps dan masih sangat stabil. Kurang lebih kayak PUBG tadi. Sebetulnya ini tinggal tunggu waktu untuk dioptimalkan oleh developer gamenya. Dulu sewaktu di device Helio G95 juga begitu. Pas awal settingan grafisnya cukup rendah, gak bisa pilih yang tinggi. Tapi setelah itu dapet update di season baru. Dan settingan grafis yang tingginya baru dinyalain lagi sama developernya dan berjalan dengan sangat smooth. Mungkin di chipset Dimensity akan begitu juga. Angka average fps yang kami dapat dari mode ini adalah 40 fps. Jadi memang sangat stabil dan saya yakin bisa dipush lagi. Oh iya, HP ini kan gak ada audio jack. Jadi saya sekalian cobain main game menggunakan Vivo Wireless Port Light. Ternyata kualitas suaranya bagus. Suara tembakannya itu terdengar imersif. Buat main game shooter ini sih enak banget. Yang pertama suaranya detail, gerakan musuh terdengar jelas, dan suara tembakannya ngedang. Dan yang gak kalah penting adalah low latency 80 minisekondnya itu beneran. Bikin hampir gak ada jeda lah. Dan saya sebenarnya kaget pas tau harganya cuma Rp399.000 doang. Pas saya cek di harga segini, saya belum ketemu yang latency-nya lebih rendah dari Vivo Wireless Port Light ini. Kesimpulannya, Vivo V21 5G ini punya hardware yang sebetulnya tergolong powerful di kelasnya. Terus saya merasa suhunya juga cukup adem pas main game. Mungkin karena sudah memakai lithografi 7nm. GPU-nya juga bagus. Levelnya kurang lebih mirip dengan Snapdragon 765G. Buat main Genshin Impact, menurut saya salah satu yang cukup nyaman untuk hape kelas menengah. Ada beberapa game berat bisa dapet high frame rate dan stabil banget seperti Quadriff. Walau memang sepertinya kita harus sedikit bersabar ya, menunggu developer untuk mengoptimalkan gamenya di hape ini, seperti Call of Duty dan PUBG. Mungkin karena chipsetnya ini masih cukup baru dan masih sedikit yang pakai. Tapi karena 5G sudah tahap uji coba, saya yakin bakalan banyak lagi hape yang memakai chipset di main city. Terus dari tes gaming ini, saya yakin Vivo V21 5G punya potensi besar untuk dipusirkan grafis yang lebih tinggi lagi. Terima kasih telah menonton!